Tanda Sisi gimana nih? Udah rapi, terus abis itu mau siap-siap perform, dan di sampingnya ada talent baru nih, ngeliatnya seperti apa nih? Iya, yang jelas semua bisa liat cantik. Udah kan ya, sesuatu, gak perlu ditanya kan, udah keliatan. Karena kalau nyanyi saya belum pernah dengar, ya kan? Tapi tadi dengar sedikit, pokoknya bagus. Tapi udah ngeliat, udah ngeliat tadi. Iya, hidup pertama berulian. Kasih input ya Tanda. Iya, dari sekarang ini menata cantik, luar kan banyak klinik gitu kan ya. Tapi yang di dalam itu, gak ada kliniknya. Iya. Jadi cantik luar dalam, di dalam itu, itu yang harus dimaintain. Semakin naik, semakin turun. Jadi cantiknya semakin keluar, ada dalamnya. Dan kliniknya semakin bisa terawat gitu kan. Suaranya juga pasti akan diberikan sound-sound yang khas sendiri gitu. Yang bahasa kita nih, racun-racunnya tuh hanya dari yang maha kuasa. Itu tergantung dari pemeliharaan jiwa, hati, pengkiran gitu. Dan perlakuan tentunya kesesahan itu tadi sih. Bagus banget, terima kasih. Tipisnya apa nih pertama kali? Pertama kali? Pertama kali? Pertama kali, itu kayak tadi Faye bilang, Relax, gitu kan. Ini banyak kok, nervus tuh. Semua nervus. Penyak-penyak besar juga di sana, dia mengakui kok. Setiap dia mau manggung itu, dia tetap ada nervusnya. Tapi untuk ditawahin. Kepada itu, kamu bebe aja. Doa pertama kan? Doa pertama pas naik. Udah beda, kamu rasa kamu yang paling oke. Hati renget, tapi beda. Terus, Firik rasain setiap kata waktu nyanyi. Aduh, benar. Setiap kata. Kedengarannya beda ya? Iya, seolah-olah setiap kata itu, terjadi sama diri kibu. Jadi, sound-sound yang keluar itu, akan mewakili setiap kata. Wah, dalem inputnya. Thank you, Tante. Tapi Tante Sissy masih sering olahvokal HIWO di backstage mungkin. Seperti apa sih? Saya harus mulai terus. Orang itu gak benar-benar henti. Jadi, kita harus update terus. Entah itu, dengar-benar laku, teknik, gitu kan. Body, semua fashion. Kita harus terus mengikuti. Gak ngebebek, ngikutin. Tapi terus kita lihat sesuai sama kita punya karapel. Baru apa yang sesuai sama karapel kita, ya gitu. Kalau saya sih itu. Kalau aku sih, mama selalu ngajarin untuk selalu berhenti. Tadi udah di jalanan. Dan kalau untuk menyesikannya, terus patihan, terus muling-muling laku, pemanasan, gitu. Dan pasti banyak banget yang diambil pelajaran dari mama. Udah ada semua di otak, gitu. Tinggal ngejalanin aja pelan-pelan gimana, gitu. Belajar terus belajar. Benar-benar dia memang mempunyai... Kalau mau mobil itu mesinnya sudah bagus. Ini, namanya. Ini juga. Iya. Selalu sama. Terus juga jaga-jaga. Nanti kalau sudah makin besar, semakin gini. Biasanya orang sudah lupa, kan. Semakin gini, mbak. Iya. Iya. Jaga terus. Jadi, inner, out, sama in-nya, keren dua-duanya. Itu juga yang aku jaga teruskan. Karena memang kalau misalnya orang udah punya semuanya, tapi gak punya itu. Gak punya apa, terendahan hati, gitu. Iya. Kita juga ngerti kayak, enek gak sih? Gak sih? Gak sih? Bahasa kasarnya gitu. Bahasa kasarnya, orang somong aja. Benji orang somong. Iya gitu. Jadi, terendahan hatinya. Sorry, sorry. Jadi, asalnya juga ya. Apa sih? Sentiority-nya. Iya. Humble. Itu sih. Dan itu juga akan mengeluarkan sound-sound yang luar biasa. Oh iya, ada satu lagi sih. Apresiasi bakat-bakat yang ada di sebelah kita juga gitu. Jangan pengennya sendiri aja. Iya. Jadi, saling support. Saling support. Si apa scrape. ąda ya.. Sat marah, Sat marah. Un OAuth! It was delicious, kayaknya. Nutella g克 milliseconds. selamat menikmati selamat menikmati